Ajang pertunjukan street race atau balap jalanan legal yang diselenggarakan Polda Metro Jaya sehari pertama yang akan berlangsung hari ini Minggu 16 Januari 2022 di Ancol, Jakarta Utara. Setidaknya tercatat 200 pembalap telah mendaftar untuk mengikuti kompetisi yang digagas oleh Polda Metro Jaya tersebut. Menanggapi kegiatan ini, salah satu bengkel motor balap yang berada di kawasan Ciledug, Tangerang memberikan beberapa penjelasan yang perlu diperhatikan. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan Rekan Gilbert Sam Sandro, jurnalis wartakota yang sudah bergabung bersama kami di sana. Baik, untuk pertandingan balap liar yang diresmikan oleh Kapolda Metro Jaya dilakukan di Ancol, Jakarta Utara. Ada beberapa jenis kendaraan atau jenis-jenis motor yang dibiasa dipertandingkan pada ajang balap liar, yaitu dari motor metik, motor dua tek, hingga motor empat tek. Namun, di antara ketiga motor tersebut tidak bisa digabungkan secara langsung atau dipertandingkan secara langsung. Masing-masing motor punya kapasitas dan track panjang lintasan tersendiri. Dan untuk motor-motor yang ditampilkan oleh bengkel Jaya Autodidak ini adalah motor-motor andalan mereka untuk jarak 500 meter. Begitu, Dea. Lalu, bagaimana cara mengorek mesin-mesin dari berbagai jenis motor ini, Rekan Gilbert? Ya, baik, Dea. Untuk dapat memenangkan perlombaan balap liar atau menjadi pembalap yang tercepat saat melakukan balapan dengan pembalap lainnya, ada beberapa bagian mesin atau bagian motor yang harus kita perbaiki atau kita pour up, atau biasa disebut dikorek mesinnya lagi. Untuk motor metik, saya sudah menanyakan kepada salah seorang pencinta otomotif yang biasa melakukan modifikasi motornya di bengkel Jaya Autodidak ini, yaitu Arifin. Arifin menjelaskan ada beberapa bagian motor yang harus diubah atau diorek lagi. Jadi, untuk motor metik, bagian yang perlu dimodifikasi agar meluncur laju yang cepat adalah kirian. Kirian yang dimaksud dalam hal ini adalah CVT yang terletak pada sebelah kiri bagian motor metik. Dalaman CVT tersebut dirubah kembali dan setting agar mendapat kecepatan yang maksimal dan menempuh jarak yang dituju atau jarak pada pertanyaan yang melombang tersebut. Selain itu, untuk pengapkan dan kenal pot pada motor metik juga disebut oleh Arifin. Jadi, hal penting yang tidak kalah dan menjadikan motor agar semakin melesat. Misalnya kalau balap-balap seperti itu, motor-motor apa saja yang diperlukan tuh, Bang Arifin? Kalau untuk balap yang diresemikan dan tentukan, itu udah trek 500 meter ya. Jadi, kalau bedanya 500 meter itu, kita perlu persiapkan untuk kita setel ulang semuanya. Dari contohnya gini loh, Bang. Ini motor apa nih, Bang? Ini motor Minja, 2 tak. Oh, 2 tak. Nah, dan itu juga tergantung kelasnya juga, Bang. Nanti kayak ada kelas standar run, standar bebas, atau standar boarding, atau apa-apa kelasnya. Dan yang paling utama kalau untuk di 500 meter itu, Bang, kalau kita ada dibedain dari resmi itu kan 201 ya, 201 ya. Dan kalau 201 meter itu paling kita, apa namanya, yang paling wajib kita ganti itu kayak semacam gear. Gear masih lebih kecil dibandingkan kayak 201 karena jaraknya lebih panjang. Dan rasio itu penting, rasio juga. Terus kayak gear speed-up jad kita pun setting ulang lagi. Ya, intinya sih kita bakal setting rubah semuanya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!